Ya pertanyaan-pertanyaan... Kayak apa yang membedakan TDA DT-nya sama penyanyi-penyanyi lain? That's bullshit question. Karena TDA DT di dunia cuma satu. Cuma ada gue. Mungkin ada yang lain namanya TDA DT, tapi TDA DT yang bentuknya gini yang mengalami apa yang gue alamin cuma gue. Nama gue TDA DT ya. Karena gue lahir di Jogja, tapi asli Ambon dan gue musisi. Pada saat gue memilih untuk menjadi seniman, gue memilih untuk menjadi musisi. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi kuliah. Gue ketemu sama waktu itu Andre Hehanusa, dia yang ngajakin gue pertama kali main musik. Jadi bayangin vokalnya dia. Terus disitulah pelan-pelan gue mulai jatuh cinta sama dunia musik. Sampai di satu momen dimana gue bilang ke orang tua gue bahwa... Kayaknya kuliah bukan gue di DT. Karena gue waktu itu gue udah firm banget, gue udah yakin banget bahwa gue akan menjadi musisi. Ternyata nyokap gue cerita waktu gue kecil, gue sering mengumpulkan semua anggota keluarga gue di kamar. Terus gue kayak naik ke atas kasur, terus gue nyanyi-nyanyi di depan mereka, terus kayak tos-tos gitu. Akhirnya gue menyadari bahwa oke gue akan menjadi musik. Bukannya gue gak mau punya title, maksud gue kayak ya udahlah kuliah untuk punya title untuk bisa mendapatkan kerjaan. Untuk bisa mendapatkan uang dan mempertahankan hidup. Ketika gue memutuskan untuk nyemplungko musik, kalo gue punya ijasa, musik ini gak works, gue akan daftar kerja sama orang lain dengan ijasa ini. Cuman kalo gue gak punya ijasa, gue mati-matian. Gue bakal sampe mati, gue gak punya backup plan. Kayak mau gak mau gue harus fight di musik. Bokap sama nyokap gue kayak... Go for it. Gue memilih personal band gue tuh lebih kayak... Gue temenan duluan sama mereka, sebelum mereka menjadi personal band gue. Jadi gue main musik pertama kali, masih jadi bikin vokal. Nah disitulah gue ketemu, pelan-pelan gue ketemu orang-orang ini. Kita jadi temen nongkrong mulu. Buat gue ngeband tuh kayak nongkrong. Kita gak ketemu cuman pas kerja. Kayak nongkrong pun kita ketemu. Even sama anak produksi. Yang menyenangkan ketika gue ngajakin temen-temen band gue yang adalah temen-temen gue sebelumnya. Ya itu secara komunikasinya lebih gampang banget. I remember every stage. Kapan gue salah, gue inget kapan gue malu. Gue inget kapan gue seneng banget. Gue inget kapan gue pingsan di panggung. I always be nervous. Setiap kali mau naik panggung sebesar apapun, sekecil apapun panggungnya gue selalu nervous. Naik panggung gak nervous salah tuh. You don't know what you're doing. Lo gak takut, gak ada ketakutan untuk mengecewakan orang ketika lo mau entertain mereka. That's wrong. Karena mereka datang untuk nonton gue. Dan tugas gue di atas panggung adalah untuk menghibur banyak. Maunya hati, kalo udah di... Ini gue mau nangis gitu. Kayak kalo lu udah tau apa yang lu mau, terus kayak lu cecer terus, terus lu yakin, terus lu percaya. Pasti nemu jalannya gitu. Ketika gue mendapatkan kesempatan itu, kayak ini kesempatan gak datang dua kali nih. Ini gak boleh disiasiakan gitu. Ini harus beneran total, abis-abisan.